Bagaimana sebenarnya akidah atau keyakinan Islam yang diyakini, yang diimani oleh K.H. Ahmad Dahlan Assalamualaikum teman-teman Mungkin diantara teman-teman ada yang penasaran dengan sosok K.H. Ahmad Dahlan Terutama teman-teman yang mungkin berlatar belakang warga Nahdiyin atau Nahdodul Ulama Terutama penasaran dengan bagaimana sebenarnya akidah atau keyakinan Islam yang diyakini, yang diimani oleh K.H. Ahmad Dahlan Nah ini ada buku menarik, buku lawas yang berjudul Aqaidul Iman Atau kalau diterjemahkan menjadi akidah-akidah keimanan di dalam agama Islam tentunya Karanganipun atau karangan, Yai Ahmad Dahlan pembangun Muhammadiyah Kawud dalaken dening R. Haiban Hajid Kawud dalaken maksudnya diterbitkan oleh Raden Haiban Hajid Sangking idini pun atas izin dari Haji Siraj Dahlan Nah Haji Siraj Dahlan ini adalah salah satu putranya G.H. Ahmad Dahlan Yang juga mendirikan Hisbul Waton atau Kepanduan, Gerakan Kepanduan Muhammadiyah Nah buku ini diterbitkan pada 1 Oktober 1941 atau 4 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Nah di dalam buku ini terdapat 45 poin tanya jawab mengenai dasar-dasar akidah keislaman Yang ditulis oleh salah satu murid Yai Ahmad Dahlan dari pengajian-pengajian beliau Nah disini ada tulisan di akhir buku ini ada keterangan Karanganipun Suwargi Kiai Dahlan Bahwa buku ini adalah karangan beliau almarhum Kiai Ahmad Dahlan Puni kokulo pendet sangking seratanipun murid Nami Siti Wasilah Ummu Uswatun Hasanah Lajeng dipun koreksi dening Raden Haji Hajid Nah ini tulisan dari penerbitnya ya ini Raden Haiban Hajid Bahwa naskah buku ini yang berjudul Ako idul iman ini diambil dari catatan ngajinya Ibu Nyai Siti Wasilah atau Ummu Uswatun Hasanah Yang kemudian naskah tersebut dikoreksi Ditashih kepada Kiai Raden Hajid Nah dua nama ini Siti Wasilah dan Raden Hajid itu adalah Dua murid awal Kiai Haji Ahmad Dahlan Dan orang tua dari penerbitnya ya ini Raden Haiban Hajid Nah siapa Raden Hajid ini Siapa Siti Wasilah ini Kita bisa baca dalam sejarah pergerakan Muhammadiyah Bahwa Raden Hajid ini adalah murid termuda dari Kiai Ahmad Dahlan Yang mana saat Kiai Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923 Raden Hajid itu masih berusia 43 tahun Jadi ketika Muhammadiyah didirikan tahun 1912 Kira-kira umur Raden Hajid itu yang 14 tahunan Sementara istrinya yakni Siti Wasilah Juga merupakan murid awal dari Kiai Ahmad Dahlan Yang mana Siti Wasilah ini kemudian aktif mencatat pengajian-pengajian Kiai Ahmad Dahlan yang kemudian salah satunya dibukukan menjadi buku Ako Idul Iman ini Nah Siti Wasilah ini juga ketua pertama dari siswa peraja wanita Yang kemudian menjadi Nasiatul Aisyah Atau pergerakan kewanitaan di Muhammadiyah Yang mana dua sejoli ini kemudian menjadi aktivis dalam pergerakan Muhammadiyah Kemudian salah satu putranya Raden Hajid ini juga aktif menerbitkan ajaran-ajaran Kiai Ahmad Dahlan Dan sempat juga menjadi ketua pertama pengurus wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta Dan nama beliau, Haiban Hajid ini jadi diabadikan menjadi nama masjid Di lingkungan kantor pengurus wilayah Muhammadiyah Yogyakarta Nah apa saja isi dari buku Ako Idul Iman Kiai Ahmad Dahlan ini Tentu saja akan mencerminkan bagaimana ajaran beliau kepada murid-muridnya Dan secara langsung juga menunjukkan bagaimana akidah yang diyakini oleh Kiai Ahmad Dahlan Namun tentu saja dalam video yang singkat ini tidak akan saya upas semuanya Hanya beberapa saja Yang pertama tentang akidah Kiai Ahmad Dahlan Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau menyampaikan dalam poin ke-19 Keprie tegesengimana Kiai Gusti Allah Bagaimana maksud dari mengimani Allah Ta'ala Beliau menerangkan tegesipun Nimanaken Gusti Allah puniko Maksudnya mengimani Gusti Allah tersebut adalah Ngestoaken saestunipun Gusti Allah puniko Kagungan sifat kawan doso sekawan Yakni mewayakini bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Memiliki 41 sifat Kaperang datus tigo Setunggal sifat wajib Kalih sifat muhal Tigo sifat ja'is Yang terbagi menjadi tiga Satu sifat wajib Dua sifat muhal Tiga sifat ja'is Sifat wajib kalih doso Sifat muhal kalih doso Buniko kaperang datus sekawan Yang mana sifat wajib yang berjumlah 20 itu Sifat muhal yang juga berjumlah 20 Dibagi lagi menjadi 4 Yakni setunggal sifat nafsiah Kalih sifat salbiah Tigo sifat ma'ani Sekawan sifat maknawiyah Kemudian K. Ahmad Dahlan menerangkan Apa saja sifat wajib bagi Allah itu Yang jumlahnya 20 Apa saja sifat muhal bagi Allah yang juga 20 Lalu apa sifat ja'is Yang dimiliki Allah yang jumlahnya ada 1 Jadi dalam bagian ini K. Ahmad Dahlan menjelaskan Konsep yang selama ini kita kenal dengan Aqo'id 50 Aqo'id Khomsim Bahwa ada 50 sifat yang wajib diketahui Oleh setiap muslim Yang mana terbagi menjadi 20 sifat wajib bagi Allah 20 sifat muhal bagi Allah 1 sifat ja'is bagi Allah 4 sifat wajib bagi Rasul 4 sifat muhal bagi Rasul Dan 1 sifat ja'is bagi Rasul Dan jumlahnya ada 50 sifat Yang kemudian disebut sebagai Aqo'id 50 Ini yang terkenal di kalangan warga Nahdiin juga mengenai Aqo'id 50 Bahkan sering dijadikan puji-pujian Sifat wajib bagi Allah itu Allah wujud, bidam, bako dan seterusnya Itu sangat familiar di telinga Warga Nahdlatul Ulama Apakah ini juga familiar di kalangan warga Muhammad Ya saya kurang tahu Kemudian tidak sampai di situ Kayi Ahmad Dahlan tidak hanya menjelaskan Tentang sifat-sifat wajib Musimuhal dan muh'id 50 Beliau juga menegaskan di poin ke-20 Apakah mengetahui tanda atau dalil Dari setiap sifat yang sudah disebut itu wajib Lalu bagaimana keterangan mengenai dalil Dari setiap sifat tersebut Artinya beliau ingin menyampaikan Apakah kita sebagai seorang muslim itu Wajib memahami setiap sifat-sifat yang 50 itu Apakah hanya sekedar hafal Beliau menerangkan Nyumarapi pratondo satunggal-tunggalipun Sifat ingkangka sebut puniko Waw wajib Pratondo sifat wujudipun kusti Allah puniko Wujudipun bumi langit saisi Isinipun sadoyo Beliau mengatakan bahwa Mengetahui dalil Atau landasan Dari setiap Sifat 20 Yang wajib Yang sudah disebutkan itu tadi adalah Wajib Adalah harus Keharusan bagi setiap muslim Contohnya adalah sifat wujud Apa dalil atau tanda dari sifat wujud Allah Maka kita bisa lihat Adanya atau wujudnya alam semesta ini Bumi langit dan seisinya Merupakan dalil atau tanda dari adanya Allah Kemudian pertanda sifat Idham bagi Allah Apa Kemudian Pertanda atau dalil dari sifat bako Dan seterusnya sampai 20 sifat itu Harus dipahami oleh setiap muslim Dan itu Menurut K. Ahmad Dahlan Hukumnya adalah Wajib Jadi tidak cukup Menurut K. Ahmad Dahlan Kita hanya Sekadar hafal Atau tahu Terjemah dari setiap sifat itu Tapi juga harus tahu Harus paham Mengenai Dalil Atas sifat-sifat tersebut Bagaimana kok Allah bersifat wujud Apa tandanya Bagaimana kok Allah bersifat Kidam atau terdahulu Apa tandanya Apa dalilnya Bagaimana kok Allah bersifat bako Atau kekal Itu apa tandanya Apa dalilnya Itu 20 sifat itu Harus dipelajari Dan dibahami dengan baik Oleh setiap muslim Nah itu menurut K. Ahmad Dahlan Nah jadi sekali lagi Kita bisa membaca Bagaimana keyakinan Akidah yang Dianud oleh K. Ahmad Dahlan Diajarkan juga kepada Kader-kader Muhammadiyahmas awal Murid-murid beliau Terutama disini adalah penulisnya Yang Nyai Siti Wasilah Kepada suaminya juga Suaminya Kyai Siti Wasilah Raden Haji Hajit Dan kemudian Diuri-uri Dilestarikan oleh Generasi selanjutnya Seperti Raden Haiban Hajit ini Bahwa akidah yang Dianud Diakini oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan Adalah akidah Syariah Madhuridiyah Sebagaimana yang Dianud oleh Warga Nahutatul ulama Dan mungkin kebanyakan kaum muslimin Mayoritas kaum muslimin Di Nusantara Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!